Halo sahabat-sahabat, sharing and motivation dari Rabat, Maroko. Di dalam salah satu sharing saya, beberapa waktu lalu, saya pernah menyampaikan bahwa salah satu kunci seseorang bisa mencapai kesuksesan di dalam hidupnya adalah mereka harus memiliki tiga hubungan yang baik. Yang pertama adalah, kita harus memiliki hubungan yang sangat baik dengan Sang Maha Pencipta. Kemudian yang kedua, kita harus punya hubungan yang baik dengan sesama manusia. Hablu min Allah dan Hablu min Nanas. Dan satu lagi, waktu itu juga saya menyampaikan bahwa kita juga harus memiliki hubungan yang sangat baik dengan diri kita sendiri. Saya memiliki sebuah formula yang bisa merangkuk satu perbuatan yang bisa menghasilkan efek ke dalam hidupnya, yaitu adalah memberi kepada ibu kita, memberikan segala yang terbaik dan merizki kepada ibu kita. Karena dengan satu perbuatan itu, tiga hal tadi, itu bisa kita dapatkan sekaligus. Dengan kita memberi, Tuhan akan berido dan memberikan mahal yang terlipat kepada kita. Dengan memberi, apalagi dengan ibu sejuruh, atau orang tua, atau kerabat yang lainnya. Orang yang kita berikan, tentu saja juga hatinya akan bahagia. Tentu saja juga dia akan berterima kasih kepada kita. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting. Dengan memberikan yang terbaik dan terbaik yang kita miliki, kita sesungguhnya adalah melawan godaan dan hawan labu sejuruh di sendiri. Jadi kenapa? Karena pada prinsipnya, karena pada dasarnya, manusia itu bahkan serasa-serasa berat. Itu sebabnya dia cintai. Jadi apabila dia mampu melawan godaan dirinya, dan dia tetap memberikan yang terbaik itu, terutama kepada ibu, dia sudah bisa mengalahkan dirinya sendiri. Jadi, itulah yang saya jalani. Kunci salah satu untuk mulai kesuksesan di dalam hidup. memberi kepada orang terdekat, terutama ibu. Karena Tuhan akan berido, ibu akan bahagia dan mendoakan kita, dan doanya akan membawa kita ke kesuksesan. Dan kita sendiri sudah berhasil mengalahkan hawan labu. Sahabat-sahabat semua, itulah sharing and motivation saya dari Rabat, Maroko. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Terima kasih.